Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua di youtube di video kali ini kita akan mereceh video dari channelnya sepulang sekolah oke guys disini kita mereceh tentang suku kamboja yang tertulis disini ada kubuk-kubuk cinta lah tentang kamboja disana sebelum kita mereceh dan videonya langkah baiknya yang belum subscribe channel ini share dulu yang sudah subscribe saya ucapkan terimakasih oke guys kita langsung menonton videonya oke kalau di indonesia kalau di indonesia kan biasanya anak cewek itu dijaga banget ya apalagi sama bapaknya kemana-mana harus jelas pulang gak boleh malam-malam kalau ada cowok ngejemput ke rumah langsung di coklat beda cerita sama salah satu suku di kamboja ini ada satu suku disana yang para bapaknya ini malah ngebikinin kayak gubuk gitu buat anak-anak ceweknya berhubungan seks suku apakah benarnya? yuk kita langsung menonton udah mulai bingung? ya udah langsungnya kita bahas tentang gubuk cinta salah satu suku di kamboja di learning by google gubuk cinta kamboja ritual ayah ngebikinin gubuk asmara buat anak ceweknya ini dilakukan oleh suku kreng salah satu suku di provinsi ratanakiri kamboja walaupun listrik dan air ledeng masih jarang dipakai disana tapi tetep sehari-harinya suku ini ini hidup dengan normal bertani, berkebun, beternak anak-anaknya ngebantuin kerjaan orang tuanya ya pokoknya normal kayak kehidupan di desa-desa aja terus kalo biasa aja ngapain diceritain? karena disana ada satu ritual ritual yang mungkin dianggap tabu sama sebagian besar masyarakat di dunia ritual yang akhirnya malah bikin suku ini jadi terkenal ritualnya adalah para ayah disana bakal ngebangun gubuk cinta buat tempat anak-anak perempuannya berhubungan seksual waaah buat apa? kalo di indonesia ada kayak gitu kayak mana kah? sebaik di indonesia enggak ada gubuk-gubuk kayak gitu lah gubuk-gubuk cinta ini cuma di kamboja tapi enggak semua lah kamu jangan semuanya di suku ini aja udah bang udah udah jadi anak-anak cewek yang udah puber yang usia sekitar 13-15 tahun bakal dibikinin gubuk sama bapaknya gubuk dari bambu gitu buat tempat anak perempuannya berhubungan seksual dengan anak laki-laki disitu jadi kalo siang kan anak-anaknya ini pada ngebantu orang tuanya kerja kan di kebun, di sawah ya pokoknya nggak boleh ketemu lah anak cewek dan anak cowok siang tapi pas malem keluar baru mereka semua nih yang cewek, yang cowok itu kumpul, hang out pokoknya seneng-seneng lah sampai akhirnya yang cewek balik ke gubuk masing-masing nungguin ada anak cowok yang dateng oh my god iya jadi orang-orang suku Krung ini percaya kalo seks sebelum nikah itu dapat diterima ketika anak-anak cewek ini lagi mencari pria yang tepat untuk dinikahi jadi biasanya si anak cowok ini dikasih waktu semaleman buat bareng si anak cewek semaleman ya bareng itu belum kawin belum kawin semalaman ya di dalam gubuk cinta bayangin apa yang akan terjadi di gubuk cinta itu begitu terus sampe si cewek ini menemukan cinta sejatinya sampe si anak cewek ini bisa memutuskan dengan siapa dia mau menikah hehehe lagi gua gampang jadi ini bener-bener anak-anak cewek ini yang bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri atas diri mereka sendiri mereka sendiri yang ngundang anak laki-laki yang mereka inginkan ke gubuknya dan akhirnya mereka sendiri juga yang memutusin tidak mau berhubungan seks atau semaleman cuma ngobrol doang wah udah berduaan gitu bahaya dong kalau anak lakinya nggak bisa nahan diri nah ini betul betul kalau udah berduaan dalam gubuk kamar nah gubuk-gubuk itu kan kecil tapi kalau udah berduaan tuh udah ada orang ketiga kalau orang ketiga tuh udah ada udah ada pastinya tuh terjadi yang enggak enggak benar enggak so yuk lanjut jadi anak laki-laki disana juga dari kecil tuh udah diajarin untuk menghormati anak perempuan untuk menghormati keputusan anak perempuan diajarin juga konsekuensi ke keluarganya bakal gimana kalau sampai dia melecehkan perempuan akhirnya anak-anak cowok ini tumbuh jadi cowok yang tidak agresif ke perempuan jadinya di gubuk ini nih beneran cowok tuh cuma bisa berusaha meyakinkan tapi perempuannya megang semua keputusan kalau dia anak yang malas atau anak yang menekan tidak akan saya undang jadi dia anak yang baik dan tepat mungkin ada kemungkinan yang uniknya lagi ketika di beberapa kota besar di dunia angka pelecehan seksual itu masih tinggi di suku kreng ini angka pelecehan seksual dan perceraiannya itu rendah banget bahkan pemerkosaan tuh katanya gak ada sama sekali tapi sayangnya ritual suku kreng ini mulai terancam dengan masuknya teknologi dalam kehidupan suku kreng aduh lah emang kenapa gini deh ketika kita terputus dengan dunia luar kita pasti bakal lebih mudah untuk melestarikan budaya kita melestarikan tradisi kita itu juga menurut gue yang bikin tradisi di jepang kuat banget karena mereka kan sempat mengisolasi diri selama 214 tahun ini nanti kita bahas di video lain lah ya kalau ada yang tertarik balik ke suku kreng nah ketika teknologi masuk tv, hp, akhirnya isi kepala mereka ini juga terpengaruh anak-anak cowoknya nih yang tadi ya bener-bener megang ajaran sukunya tentang wanita tiba-tiba bisa ngakses video porno dari hpnya akhirnya gubuk-gubuk cinta ini mulai gak menjalankan fungsi yang seharusnya kayak artikel yang ditulis Phnom Pen Post tahun 2014 cara suku kreng ngebangun rumahnya ini juga udah mulai berubah seiring dengan masuknya budaya luar dan semakin kayanya mereka kalau dulu kan rumah mereka dibangun dari bambu yang bisa dibilang berarti gak ada privasi kan bambu gitu doang ya jadi orang tua disana waktu itu akhirnya dengan senang hati membangun tempat pribadi buat anak-anak ceweknya buat mereka bersosialisasi atau mengeksplorasi diri terus sekarang suku kreng ini mulai bangun rumahnya pakai batu bata kamar anak itu jadi ketutup jadi ada privasinya dari situ ternyata efeknya anak-anak ini malah jadi lebih tertutup orang tuanya malah jadi sembunyi-sembunyi gak cerita tuh dia deket sama siapa malem ngapain aja malah jadi gak terbuka ke orang tuanya ini anak bu deket sama siapa? background keluarganya gimana? jadi buta jadi buta kenapa? ya bambu eh bambu 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 ya kan kalau dulu zaman dibikinin gumbuk bambu ini walaupun kesannya vulgar tapi orang tua menanamkan kepercayaan ke anak-anaknya orang tua menanamkan kalau mereka harus punya tanggung jawab mereka diperbolehkan untuk mengeksplorasi dorongan-dorongan masa muda mereka tanpa dibayangi rasa bersalah saya pikir salah satu gunungan dari gumbuk kita adalah memberi semacam kemenayaan kepada gadis-gadis muda dan membiarkan mereka memperoleh seksualitas mereka dan juga memiliki kemampuan 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 keputusan dan menerima dengan siapa kita mau melakukannya dan siapa yang harus menjadi ya sebenarnya ini efek negatif dari perkembangan teknologi ya kebudayaan-kebudayaan yang asli ini mulai pelan-pelan terkikis ya gak cuma kebudayaan sih bahasa juga sebenarnya kayak gitu nanti asik juga kita bahas tuh yaudah thank you udah nonton tentang gumbuk cinta di salah satu suku di pedalaman kamboja pokoknya kalo lu mau nambahin atau lu mau nanya atau kalo mau revisi gua ada salah langsung tulis di komen kita diskusi disitu kayak biasa thank you udah nonton jangan lupa like, komen, subscribe bye oh jadi itu ga oke lah kan segitu aja videonya cukup sekian dan terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh then i won't invite him you look at me babe i wanna catch some fire what are you